Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dan saya Tenggara hidroponik pagi ini kita akan melakukan persamaan disini saya akan berbagi tip dalam menyemai selada disini saya membuat diameter lubang lebih besar dari biji benih bertujuan agar petumbuhan sprod pada benih tidak terjepit atau terhalang dan petumbuhannya bagus tidak sejak ada yang terbalik atau akar terkeluar dari lubang inilah packing dari selada airjet saya usahakan beli yang ori karena kita menghindari masa expired benih seperti biasa kita isi satu-satu di setiap lubang pada media tanam dan usahakan di sini posisi benih tidak berdiri di posisi dia rebahan dan kita tekan biar dia menyentuh dasar lubang selamat menikmati selamat menikmati hai 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 langsung kita basahin median tanam kita basah secukupnya jadi sini saya menggunakan air PDAM kadar ppmnya 30 ppm dengan PH, pisaran 6 lalu kita biarkan dulu satu hari di tempat yang sejuk masuk ke modul persamaan setelah dua hari dan selama empat besari dia di modul persamaan setelah empat besari di modul persamaan masuk ke permajaan selama lima belas hari setelah kena tanam dari bersamanya dan ini adalah modul pembesaran disini selama enam hari sampai panen ini siap panen inilah satu tandon yang saya gunakan mengaliri tiga modul dua modul pembesaran satu modul kepermajaan dan disini saya menggunakan kumpah penduri karena saya tidak menggunakan tetap oke cukup sekian dulu video saya hari ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati